Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students bersama saya lagi Mr. Anggung hari ini kita akan membincangkan tentang bagaimana kita bisa tetap sehat adakah anda sehat cukup sehat? mari kita lihat saya harap kita semua sehat bagaimana kita bisa tetap sehat? untuk menjaga badan kita sehat kita perlu makan makanan yang sehat dan air yang sehat dan kita juga perlu banyak kerja dan banyak tidur dan anda perlu menjaga kembali jadi untuk menjaga makanan yang sehat kita perlu makan makanan yang sehat kita perlu makan makanan yang mempunyai protein untuk membuat musuh kita sehat makanan seperti buah, belakang, ikan, makanan, makanan, minyak, dan kecewa dan juga makanan dan makanan juga penting untuk kesehatan kita dan juga kita perlu bekerja kerana dengan membuat bekerja ia membunuh kakak kuat dan musuh ada banyak cara untuk mendapatkan bekerja contohnya berjalan, 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 bermain bola dan bermain bola yang berikutnya tidur banyak perkara penting yang terjadi saat anda tidur ketika 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 anda tidur bahkan anak-anak perlu tidur untuk tidur sekitar 10 jam setiap malam yang terakhir ketiga tutuk tangan penguat darut mempunyai hal-hal yang dapat membuat kita sakit jika mereka berdiri di dalam kita. tangan kita menggantikan banyak perkara dengan geram. Tetapi kita tidak dapat melihatnya. Kebetulan, kita dapat menggantikan geram dengan sop dan air. Jangan lupa, selalu menggantikan tangan sebelum Anda makan. Itulah cara bagaimana menjauh hidup. Oke? Lihat aktivitas ini. Oke, mari kita berbincang di sesi konfirmasi. Selamat tinggal, semoga beruntung. Assalamualaikum.